Intro TV Sigilorosi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point channel khusus berita AS Roma dan grup 23 Italia Seri A Di edisi ke-433 ini, kita akan bahas berita seputar laga jurantik ke-8 antara AS Roma vs Inter Milan yang akan berlangsung besok dini hari Kabar dari Ivan Jurik dan Simone Inzaghi, mantan bos AS Roma James Melota serta tentunya kabar menarik dari AS Roma dan grup-klub 3 Italia Seri A lainnya Ivan Jurik tapak sejaga 1 kalahkan berhadapan dengan Inter Milan Jurik meyakini bahwa Inter sulit dicari kelemahannya sehingga AS Roma harus tampil sesempurna mungkin Jurik juga menjelaskan bahwa Angelino akan menghadapi lawan sengit dalam diri Federico Di Marco Ivan Jurik juga menyebutkan bahwa para penyerang AS Roma perlu untuk lebih tajam lagi kalah berada di depan gawang Jurik juga menyebutkan bahwa Dybala sudah berlatih full di 3-4 hari terakhir dan Dovbeek juga sudah dalam kondisi status persentif dan secara spesifik, Jurik memuji Enzo Lefei yang memiliki level intelijensi yang tinggi dan akan sangat berguna untuk squad AS Roma Di sisi lain, Inzaghi juga berhasil membawa Inter menang di 3 laga Liga Italia terakhir tetap pospada akan Jurik dan filosofi yang ia bawa ke AS Roma Inzaghi sangat pospada karena AS Roma lebih-lebih Inter Milan akan bermain di 7 pertandingan berat dalam 20 hari ke depan Jurik sendiri akan tampil nyaris dengan full squad setelah Dybala dan Dovbeek sudah pulih dari cedera dan 100% siap tampil untuk laga versus Inter dua pemain yang tidak siap tampil adalah Stefan Elsharawi dan Alexis Zalemakers yang masih cedera dan tentunya akan membuat Jurik mengandalkan Nikola Zalewski di posisi winger mantan bos AS Roma juga turut berkomentar tentang pemilik AS Roma Free King dan boycott yang dilakukan fans AS Roma terhadap klub secara gampang James Palota yakin bahwa eranya lebih baik daripada era Free King dengan melihat raihan poin AS Roma kalah dirinya masih menjadi pemilik AS Roma dan melihat poin AS Roma akhir-akhir ini mantan manajer AS Roma lainnya Walter Sabatini juga turut mengkritik bos AS Roma sekarang James Free King menurut Sabatini Free King terlalu yakin dan tidak benar-benar memahami fans AS Roma dan sejarah yang ia miliki Free King atau siapapun yang berada di Roma harus memahami fans AS Roma dan sejarah tersebut Head of AIA organisasi wasit ceria Rocky turut berkomentar tentang laga antara Monza versus AS Roma dimana insiden balansi terjadi dan seharusnya ada pelanggaran di momen tersebut yang dokter Roche juga menyebutkan laga versus Juventus dan Criari yang mana terjadi kontrovensi yang menjadi banyak perbicaraan di publik Dari laga Gionata 8 yang sudah dimainkan Juventus dan AC Milan sama-sama berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan lawan masing-masing Juventus mengalahkan Lazio dan AC Milan mengalahkan UDC dengan skor identik 1-0 Juventus untuk sementara kini berhasil menyemai poin Napoli yang duduk di posisi puncak pasaman Liga Italia Seri A Sekian berita untuk edisi kali ini Komen untuk berikan pendapat anda tentang laga antara AS Roma dan Inter Milan dini hari nanti Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A lainnya Forza Roma Jangan lupa like dan subscribe! selamat menikmati selamat menikmati